Intro Halo Sobat Lifestyle One Kembali lagi bersama saya Fitri di Tanya Dokter Plus Yang khusus membahas seputar seksualitas Dan di sebelah saya sudah ada Dr. Haikal Ansari Dari Asosiasi Seksualagi Indonesia Apa kabar dokter? Baik Fitri Ya Dr. Haikal pasti sudah bersiap menunggu pertanyaan Yang dikeluarkan pertanyaan dari Sobat Lifestyle One semua disini Pertanyaannya adalah bagaimana cara berhubungan seks yang aman Tanpa menggunakan kontrasepsi Oke ada Oke jawabannya adalah tidak ada Tidak ada Karena kontrasepsi ini dia memang selain berfungsi sebagai alat untuk mencegah kehamilan Tapi ada alat kontrasepsi yaitu kondom Dia berfungsi untuk mencegah dari infeksi menulap seksual Nah kalau yang dimaksud pertanyaan ini aman terhindar dari penularan infeksi menulap seksual Tentunya tidak ada alat sampai dengan saat ini yang bisa menggantikan kondom Oke Jadi kondom ini adalah alat kontrasepsi selain bisa menunda kehamilan Tapi bisa juga untuk mencegah dari infeksi penularan seksual Dari penyakit seksual Dan tentunya perhatikan cara menyimpan dan menggunakan kondom Kondom tidak boleh disimpan di tempat yang lembab atau ditaruh di dompet Itu akan merusak kondom Kemudian juga saat memasang kondom Perhatikan pada saat membuka dari kemasannya Jangan pakai gigi Santai saja pakai tangan, pakai jari Pelan-pelan Kemudian langsung tekan ujung kepala kondom Dan pasanglah kondom pada saat penis ereksi optimal Nah setelah dipasang kemudian bisa gunakan lubrikan Nah lubrikan ini yang digunakan lubrikan yang berbahan dasar air Jangan minyak Terbes Betul Karena kalau berbahan dasar minyak itu bisa merusak latex dari kondom tadi Nah setelah selesai Setelah ejakulasi Langsung lepas penis dari vagina Jadi jangan tunggu penis lemes dulu Lalu dikeluarin Takutnya nanti kondomnya tertinggal pada saat penis dikeluarin Dan kalau misalnya ada pertanyaan lagi Dok, oke kalau memang hubungan genital atau genital Penetrasi tadi memang yang paling aman dengan kondom Kalau memang kita ingin terhindar dari infeksi menurah seksual Nah bagaimana dengan aktivitas lain Katakanlah oral sex Apakah aman Karena oral sex pun sebetulnya bisa menggunakan kondom Nah oral sex itu dikatakan aman Kalau yang memberikan oral sex itu tidak ada luka pada mulutnya Tidak ada sariawan lah seperti itu Dan pada orang yang diberikan oral sex itu tidak ada Tidak sedang menderita infeksi menurah seksual Kalau misalnya salah satu Ada kata yang diberikan oral sex ternyata dia sedang memiliki penyakit menurah seksual Kemudian yang memberikan oral sex itu ternyata ada luka di mulutnya Maka resiko untuk menurah itu lebih tinggi Karena virus bakteri infeksi menurah seksual itu juga terdapat di dalam cairan penis Cairan vagina Kalau pada penis itu ada di semennya, di air maninya Kemudian di cairan prekum Jadi prekum ini cairan bening Itu juga bisa mengandung kuman infeksi menurah seksual Nah pada vagina juga cairan vagina bisa mengandung kuman infeksi menurah seksual Nah oleh karena itu Kalau misalnya kita tidak yakin Kemudian ingin melakukan aktivitas oral sex Maka untuk kaki laki gunakanlah kondom Dan kondom itu sudah sangat maju ya teknologinya Sudah ada berbagai macam rasa Ya jadi jangan ragu untuk menggunakan kondom Jika ingin mencari seks yang aman Ya begitu Begitu sobat lastawan Jadi kata dokter Haikal Tidak ada yang menggandikan kontrasepsi Jadi kalau ingin seks yang aman Tetap menggunakan alat kontrasepsi Ya begitu jawaban dari dokter Haikal Ancari Jadi gimana sobat lastawan Jadi kata dokter Haikal Tidak ada yang bisa menggandikan Dari alat kontrasepsi jika ingin seks yang aman Kondom ya Ya kondom Oke Jadi kalau masih ada yang ingin penasaran Boleh tulis di channel youtube kita Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya Saya Fitri dan Kita bertemu minggu depan Bye bye